Agama menganjurkan kita berhijrah demi melakukan perubahan untuk kebaikan. Merubah profesi dari seorang jurnalis menjadi politisi tidak berarti merubah komitmen. Komitmen saya tetap untuk memperjuangkan kemajuan bangsa di profesi manapun saya berperan. Dan saya percaya perjuangan untuk bangsa tidak dibatasi oleh suku bangsa ataupun tanah kelahiran kita. Mari berkarya, mari berkontribusi dimanapun kita diberikan amanah. Di awal langkah saya sebagai politisi, saya mohonkan doa dan dukungan agar dipercaya menjadi wakil Anda. Saya ingin menjadi bagian dari perubahan menuju bangsa yang lebih baik. Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Irak mengumumkan hasil perolehan suara Dalam pemberitaan-pemberitaan media asing menyebutkan bahwa tingkat partisipasi dalam pemilu Irak. Posisi terakhir hasil perolehan sementara pemilu Irak Masih diperlui oleh Partai Aliansi Irak Bersatu di bawah pimpinan tokoh ulama Syiah Abdul Aziz Hakim. Turut menjadi korban dalam serangan bom bunuh diri. Salah satu rangkaian bom yang dipakai. Saya merintih kesakitan terus, proses penangkapan saya disuruh merunduk lagi. Disitulah saya pikir, oke, sepertinya ini sudah akhir dari hidup saya. Saya tidak pernah membayangkan. Beberapa jam lagi, saya akan kembali menjejakan kaki di tanah air. Saya kini sudah lepas dari maut. 168 jam di tengah ganasnya gurun negara tak bertuan. Saya masih mengingat semuanya. Catatan harian saya menjadi saksinya. Mutia menyalakan handphonenya. Yuk, kantor. Ternyata ada message dari kantor bahwa Tolong di-cancel keberangkatan Anda ke Aman. Apa, Mut? Tolong cancel ke pulangan ke Jordan. Kembali ke Bagdad. Udah sampai di Jordan baru saya ngasih tahu. Ke Bagdad lagi. Akhirnya kita konfirmasi lagi ke Bang Dadi menyangkut posisi kita berdua. Nah, akhirnya dalam perbincangan itu tetap diputuskan kita harus balik arah lagi, pulang ke Bagdad. Gue serba salah ini ngomongnya nih. Selama ini gue nunggasiin orang, gak pernah minta maaf. Tapi kali ini gue mau minta maaf dulu nih. Emang agak berat ini. Kita pengen lalu balik lagi berdua sama Mutia itu ke sana itu, ke Irak itu. Iya, bukan. Memang benar. Sebenarnya memang udah selesai kemarin itu. Tapi hasil rapat kita mengatakan memang harusnya kan tanggal 10 itu ada hari Asyura, dimulai hari Asyura kan. Kita putuskan, udahlah kita kembali ke Aman. Sesuai juga dengan saran dari Bang Dadi, udahlah kalau begitu kamu istirahat aja dua hari dulu di Aman sambil mengurus segala hal yang diperlukan kembali untuk masuk ke Bagdad. Dua hari yang akhirnya kami pakai adalah untuk mengurus visa dan perizinan-perizinan lain yang memudahkan kami kembali untuk ke Bagdad. Karena kita sudah dapat visa untuk bisa masuk ke Irak. Ngurusnya susah gak tadi mas? Ngurusnya susah karena... Karena kita disangka orang Cina. Disangka orang Cina. Tapi salah tahu kita muslim. Muslim, pakai Assalamualaikum, akhirnya lancar. Oke. Up ramp. Up ramp. Up ramp. Up ramp. Ternyata gak ada bedanya sama di Indonesia. Harus dengan pendekatan-pendekatan khusus. Baru jadi yang namanya visa untuk berangkat ke Irak. Wah susah deh menunggunya berjam-jam. Mereka pasti bertanya kenapa Anda pulak-balik Irak dan Jordania. Kemudian ada masalah, sebenarnya bukan masalah. Ada catatan-catatan yang kami ambil dari perjalanan 12 hari selama kami berada di Bagdad. Ada semakin menegangkan, apalagi itu menjelang pengumuman hasil pemilu. Dan akhirnya dimumumkan ketika kami berada di aman. Kami memang sudah merasa ini sepertinya agak menegang. Bahkan bom-bom bunuh diri sudah masuk ke pusat, ke jantung kota Bagdad dan bukan lagi di pinggir-pinggir Bagdad. Turut menjadi korban dalam serangan bom bunuh diri. Bom tersebut ditaruh di dalam sebuah mobil. Dan ketika meledak, menurut keluarga sekitar tidak ada orang yang berada di dalam mobil tersebut. Serpian-terpian kaca juga terlempar di sepanjang jalan. Dan puluhan warga Irak berkumpul di dekat lokasi kejadian. Ini adalah salah satu rangkaian bom. Salah satu rangkaian bom yang dipakai untuk meledakkan pusat kota Bagdad. Kepentingan dan informasi yang harus terus kita sampaikan ke masyarakat Indonesia akan tidak selesai atau tidak enak ketika kami putus tugas belum selesai dan informasi itu belum lengkap kami sampaikan kepada pemirsa kami. Kami juga ingin untuk menyampaikan informasi seperti siapa yang akhirnya menjadi Perdana Menteri nanti, siapa yang akan mendominasi majelis nasional. Situasi keamanan di Irak semakin memanas. Untuk peta kekuatan terakhir yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum Irak masih diimbuli oleh Partai Abdul Aziz Hakim. Berapa hari terakhir, ledakan-ledakan justru ditargetkan di kota Bagdad. Karena ini juga tugas dari kantor, ini amanah buat kami. Kami putuskan untuk, oke, insya Allah dengan keadaan seperti apapun kami coba kembali ke Irak. Kita harus, tetap harus balik. Ini Mutia sedang lihat-lihat, mau belanja. Perbekalan mau masuk ke Irak? Coba yuk. Memang untuk masuk Irak harus ada keperluan-keperluan tersendiri, seperti kubuk tadi untuk menghangatkan badan, untuk menghangatkan bagian kepala dan juga jaket. Jadi memang kami berbelanja itu. Dan saya karena waktu itu terpikir akan meliput Ashurroh. Saya bilang sama Budianto, waduh aku nggak punya baju muslim nih. Kita beli yuk baju muslim. Dan akhirnya sepanjang jalan pertokohan di daerah Balak, di kota Aman itu kita cari. Karena sangat sulit untuk mencari baju ukuran saya. Karena orang Arab itu kan besar-besar. Jadi sulit sekali. Dan akhirnya baru ketemu setelah satu jam, dua jam itu baru ketemu yang betul-betul pas untuk saya. Itu pun untuk ukuran anak kecil sebenarnya. Apain Mas? Hihihi, makanan sudah datang. Makan siang hari ini. Makan apa, Bud? Laparannya. Kita berdiskusi siapa kira-kira driver yang kita akan pilih untuk mengantar kita ke kepadat lagi. Saya mengusulkan nama Ibrahim. Karena waktu itu saya merasa aman dengan Ibrahim. Dia merasa sangat-sangat bertanggung jawab. Dengan driver sebelumnya memang ada sedikit masalah karena dia masih muda, kurang berpengalaman. Tapi memang dalam pikiran kami ketika pertama kali ingin kembali ke Aman pun, kami inginnya sebenarnya menggunakan Ibrahim. Hanya karena dia tidak sempat datang dulu ke Irak karena dia berada di jodoh dan dia. Akhirnya kami menggunakan jasa dari perusahaan lain. Tapi sebenarnya kami selalu ingin, sudah dalam pikiran kami untuk selalu menggunakan Ibrahim karena sifatnya yang kebapaan, ya jujur dan juga bisa bahasa Inggris itu yang paling penting. Akhirnya kita putuskan menggunakan Pak Ibrahim untuk mengantar kita masuk ke padat lagi. Akhirnya kita sepakat waktu itu berangkat jam 2.30 dini hari dari Aman menuju border Irak. Waktu itu memang ada informasi akan ditutup border itu. Tetapi ternyata tanggalnya bukan tanggal kita berangkat. Jadi waktu itu mendapat tawaran dari kita, Pak Ibrahim ini sangat-sangat apresiat betul, sangat perhatian dan sangat senang untuk mengantar kita. Karena dia punya pengalaman pada saat kita masuk ke padat sama Pak Ibrahim. Yang lucunya saya sempat mengirimkan SMS ke teman-teman, menelpon ibu saya, menelpon beberapa kerabat. Yang intinya saya pamit dan menyelesaikan beberapa masalah. Misalnya ada janji dengan pihak A atau pihak B itu saya selesaikan ketika itu. Assalamualaikum Halo Ma Iya Ini Ma baru lewatin perbatasan Irak. Sudah masuk Irak menuju ke Baghdad. Paling kira-kira 5 jam lagi sampai Baghdad. Insya Allah Iya gak apa-apa. Gak apa-apa cuman kan liputan itu aja Asyuro 10 Muharrem. Iya-iya makan lah, makan. Makan kan di hotel, jadi gampang. Minta maaf dan saya minta doa, juga sudah pamit kepada ibu dan kakak-kakak saya. Tidak ada firasa, tapi akhirnya ketika ditangkap saya merasa lega, paling tidak beberapa urusan sudah saya selesaikan. Dan SMS-SMS inilah yang kemudian membuat keluarga dan teman-teman justru malah menangis karena mereka menyangka ini adalah SMS dan telepon terakhir. Kemudian saya lelah dan tertidur, bangun-bangun sudah dalam pom bensin dan ketika itu mereka datang menyergap. Jadi waktu itu saya kontak terakhir dengan Mas Jadi dengan panjang lipat. Salah satunya adalah Mas Jadi itu minta maaf, minta maaf karena saya harus balik ke Irak kembali. Gue minta maaf sekali lagi nih, sorry banget ini bos. Ya memang gak ada jalan lain bos. Oh gak apa-apa mas, gak apa-apa. Aku gak ada masalah, iya gak masalah. Aku sama Mutia sudah gak ada persoalan kalau kita suruh masuk lagi itu kan. Sebetulnya kan kita memang dari awal untuk bisa liput itu, tapi karena memang batas waktu peliputan kita cuma sampai tanggal 12 ya, kita keluar. Makanya kita sebelumnya kan kita udah minta izin dulu koordinasi sama Jadi. Saat telpon istri saya untuk mempertanyakan keadaan laras anak saya. Mana laras? Lagi tidur? Waduh. Ya sudah kalau gitu lagi tidur. Gak usah bangunin, gak usah, gak usah. Gak usah bangunin. Nah, ya deh kalau gitu, ya hati-hati, ya, ya, oke. Perjalanan sekitar kira-kira menempuh tiga setengah jam. Waktu itu sopir membelokkan ke stasiun pom bensin yang menurut saya itu SPBU terakhir menjelang masuk ke badan. Nah, waktu itu menunggu selang waktu pengisian bensin. Pak Ibrahim ini melakukan sholat. Nah, tidak lama kemudian ada sosok, satu sosok orang yang melihat saya secara tajam di pom bensin itu. Saya mencoba melihat juga. Tapi saya putuskan untuk tidak melihat terlalu amat. Setelah itu, tidak lama kemudian datang dua orang di samping kanan kiri Pak Ibrahim dengan memaksa meminta paspor. Sampai pada akhirnya, Pak Ibrahim juga menyuruh saya untuk memberikan paspor kepada orang itu. Pintu di mana Mutia tidur itu dibuka sambil minta paspor. Driver Pak Ibrahim ini teriak-teriak, paspor, paspor Mutia, paspor Mutia. Akhirnya saya bangunkan Mutia. Dia kan biasanya orangnya sangat lembut. Dia agak keras memanggil Mutia, bangun, bangun, begitu. Tapi ternyata tidak lama setelah saya berikan paspor, tiba-tiba mereka masuk. Waktu itu, satu lari lewat pintu belakang, satu mengambil alih posisi stir. Nah, pada akhirnya dia menggeledah badan saya. Kebetulan di satu rompi sebelah kiri saya selalu saya selipkan dompet yang isi kartu nama, kemudian KTP, ada uang. Dan termasuk di situ saya sisipkan alqurkan kecil. Saya disuruh merunduk lagi, dan waktu itu posisinya ditarik ke rumah tangannya, dekat lagi. Terus kemudian setelah dia bilang Muslim, saya suruh merunduk lagi. Nah, di situ tetap saya istighfar terus. Nah, sempat ada satu ucapan dari driver itu. Dia bilang setelah dia mengetahui saya Muslim, waktu itu dia bilang, Rukua Islamiyah. Terus saya disuruh untuk berpindah di posisi di mana Murtia duduk dan Pak Ibrahim duduk. Jadi, bangku lapis dua itu didudukin bertiga. Saya duduk di tengah bersama Ibrahim dan satu orang penyandera yang akhirnya pindah ke depan. Dan akhirnya Budianto yang duduk bersama kami bertiga. Kami bertiga sama-sama di tengah, dikawal dari depan dan belakang. Kaki saya kesemutan. Kekhawatiran, ketakutan itu berganti dengan kesakitan yang luar biasa di kaki saya, seperti kayak lumpuh. Orang yang tadinya hidup bersebelahan dengan saya, dia mempijik kaki saya. Saya pikir ini awal baik ini. Ketika mereka masuk, saya betul-betul merasa ini sepertinya akhir dari hidup saya. Saya hanya menunduk dan membaca surat Yasin dengan perlahan di dalam hati. Sampai akhirnya ada seseorang yang menepok bahwa saya, menyadarkan saya. Rupanya adalah Ibrahim, sang supir. Dan dia mengatakan, tolong, don't worry. Orang-orang ini bukan pencuri. Orang-orang ini bekerja untuk Islam. Orang-orang ini mujahidin. Orang-orang ini bukan pencuri. Kami sudah berada di tengah-tengah gurun pasir. Sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan lain. Hanya terlihat kami dan sebuah gua kecil di tengah-tengah gurun. Yang saat itu langsung saya sadar, gua ini akan menjadi tempat kami tinggal untuk beberapa hari ke depan. Setelah kita disuruh duduk di posisi masing-masing, waktu itu Mutia di sebelah kanan saya. Ibrahim di sebelah kiri saya. Hari pertama adalah hari yang sangat tegang. Waktu itu kita tidak menduga apa yang terjadi kemudian. Antara saya dan mereka waktu itu belum ada komunikasi sama sekali. Jadi hari pertama itu hari menurut saya hari diam. Hari pertama adalah hari-hari yang penuh dengan penantian. Karena ketika itu mereka janji, kemungkinan karena kalian adalah orang muslim dan dari Indonesia, kemungkinan kalian akan dibebaskan malam ini juga. Karena waktu itu masih siang di Irak. Kemudian mereka katakan, tunggu pemimpin kami datang. Jadi saya hanya menunggu, menunggu, menunggu. Katanya pemimpinnya sedang dalam pertempuran. Karena kami berada di Ramadi, di pusat pertempuran antara pasukan koalisi dengan para tentara mujahidin. Dan mereka katakan, tunggu pemimpin kami. Kemungkinan kalian akan dibebaskan. Jadi saya menunggu dan menunggu, menunggu. Akhirnya hari semakin larut, semakin gelap dan usai isya. Akhirnya mereka mengatakan, oh sepertinya pemimpin tidak akan datang malam ini. Kalian mungkin harus menginap dulu untuk hari ini. Jadi buat saya adalah malam-malam penantian atau hari penantian, hari pertama itu. Mutia hanya selalu pegang surat yasin yang untuk tahlilan. Kalau orang bilang, jadi buku untuk yasinan, untuk memperingatin almarhum bapaknya. Jadi dia hanya pegang itu, selalu baca, doa. Dan saya juga, yang saya lakukan hanya berdoa saja. Jadi hari pertama itu hanya upaya diam satu sama lain. Tidak berapa lama kemudian ada mobil datang. Dan dalam sebuah gurun, kalau ada mobil datang, dari kejauhan pun mulai terdengar ada bunyi mesin. Dan kita langsung, ada mobil datang, ada mobil datang. Begitu saya dan Budianto berpikir. Tapi kemudian ternyata ini juga teman-teman mereka, dari para mujahidin ini. Mereka membawa makanan dan selimut dan juga alas tidur. Tapi makan malam pertama saya ingat sekali adalah kebab. Malam pertama sudah makan bersama walaupun masih menjaga diri. Maksudnya kita belum bisa saling percaya satu sama lain. Mereka masih memegang senjata mereka. Dan kami juga masih, walaupun sudah ada janji dari mereka tidak akan menyukai, tidak akan menyakiti. Toh orang ini adalah orang-orang yang baru kami temui. Jadi kita makan malam bersama, tapi saling, masing-masing masih saling waspadet. Di malam pertama saya masih bisa bicara dengan Budianto berinteraksi. Tapi kaminya yang menjaga, karena kami waktu itu masih sangat takut. Jadi saya hanya bicara dengan Budianto seperlunya. Begitu juga dengan Supir Ibrahim seperlunya. Karena mereka memang di hari pertama itu masih yang ingin tahu semuanya. Jadi kalau kami bicara, mereka pasti tanya, tadi ngomong apa? Tadi bicara apa dengan bahasa Arab kepada Supir? Orang Irak ini kan sangat menjaga antara wanita dan laki-laki. Tidak seperti di Indonesia, kita bebas saling berjabat tangan misalnya. Mereka sangat menjaga persentuhan antara laki-laki dan perempuan. Karena mereka ketika itu menegur teman mereka, mereka katakan haram, haram. Untuk duduk di sebelah saya pun mereka sudah menegur teman mereka dan mengatakan haram. Kemudian besoknya dan seterusnya, saya tidak melihat orang itu datang lagi. Sepertinya dilarang oleh teman-teman mereka karena tahu mungkin ini akan mengganggu saya. Disuruh tidur berdampingan dengan Pak Ibrahim, driver yang ngantar saya dari Jodhan ke Badat. Waktu itu saya tidak bisa tidur sama sekali karena yang saya rasakan adalah kedinginan yang sangat. Saya mengigil sampai sampai... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Akhirnya dari tiga orang itu, salah satu menawarkan untuk berjemur. Jadi waktu itu yang dipanggil pertama kali adalah saya. Jadi waktu itu menawarkan Mutia, Mutia tidak mau. Terus ditawarkan ke saya, langsung nunjuk kamu ikut saya. Waktu itu aku langsung digandeng, dibawa ke satu tempat. Kira-kira berjalan dari tempat kita di sekap itu paling jauh sekitar 7 meter. Nah, disitulah saya dijemur. Di luar itulah dia mencoba merabar-rabar rompi saya, terus minta paksa untuk dikeluarkan. Kepingin tahu apa yang disaku di belakang saya. Akhirnya dia minta dibuka. Terus saya tunjukin nih uang. Nah, di uang itu saya pastikan, karena untuk segi keamanan. Jadi saya menyimpan 3.000 dolar. Saya bungkus plastik, saya solatip, dan itu saya persiapkan waktu di hotel di Aman. Jadi dia paksa minta dibuka. Saya bilang, nggak bisa dibuka. Ini nanti, apa namanya, nggak bisa dibuka. Aku bilang gitu. Saya karena khawatir, takut, basah, dan sebagainya akhir-akhir. Tapi dia minta dibuka. Akhirnya saya kupas itu uang. Aku dari solatip semua, kita buka plastiknya, dan sebagainya. Akhirnya dia merebut uang itu. Terus dia hitung. 1, 2, 3, 4, 5, kira-kira gitu lah dengan bahasa dia. Akhirnya dia bilang begini. Gitu. Ya, terus akhirnya isarat saya, karena dia minta uang itu, saya pikir dia mau ngambil seluruhnya. Aku bilang, ambil aja. Yang saya begitu. Ambil aja, nggak mau. Aku bilang gitu. Tapi dia gini-gini. Terus, aku kasih. Aku pikir nggak mau banyak. Aku kasih tiga, karena dia itu sangat gelisah. Dia waktu membuka uang itu sampai tengok kanan, tengok kiri, ngok belakang, depan, takut temennya ngeliat. Nggak mau. Jangan. Kesimpulannya terus, apa. Terus aku gini, apa gitu. Kira-kira apa gitu. Terus, gitu. Akhirnya dia, aku masukin begini susah. Terus akhirnya dia yang bantu juga. Akhirnya, saya ditarik untuk masuk. Nah, akhirnya mutia, mutia di ini, apa namanya, dibawa. Saya nggak ngerti apa, waktu itu mutia sempat ditarik agak kasar. Gitu, terus mutia protes dia. Mujahidin tidak seperti ini. Gitu, kira-kira ditutup jemahkan oleh Pak Ibrahim. Terus baru dia lepasin itu, tarikan tangannya. Habis itu, mutia dibawa keluar untuk berjemur. Waktu itu, ada interaksi. Mudah lah mulai ada interaksi. Terus, tidak lama kemudian, sekitar jam 12-an, kalau nggak salah, kepala Mujahidinnya. Dia meminta semua, termasuk handphone, semua ID, dan semuanya dikolek. Habis itu, ada tanya-jawab sama mutia dalam bahasa Arab. Nah, itu ada perbincangan terus, terus, terus. Terus, ada interview ke mutia. Kita hanya panggil Rois, Rois, tidak tahu siapa namanya, karena dirahasiakan. Dan akhirnya memang ada dialog antara saya dan Rois. Indonesia. Makasih, makasih, kena? To cover the election, election in Iraq. Bagdad. Oh, itu sahafi? Ya, ya, jurnalist from Indonesia. Man da'as kenal? Hukumat atau syarikat? My company sent me here, Metro TV Indonesia, not the government. Metro TV? Metro TV Indonesia. Indonesia. Gunakan safara Indonesia? No, no safara in Iraq, only in Amman. No Indonesian NPC in Iraq, no. Jais, Jais Indonesia? No, we don't have any soldiers in Iraq. We don't agree with Iraqi war. So, we don't have soldiers. Libis tata jawabannya, Metro TV Indonesia, no safara amni ya. Kenapa kita ada di sini? Ya. Karena kita adalah jurnalist, ini adalah pekerjaan kita. Kita harus menanggung jawabannya untuk menanggung jawabannya. Kita ingin memberikan informasi kepada orang Indonesia. Tapi ketika itu dia tidak percaya, dia tidak mudah percaya sebagai pemimpin, dia bilang, baik, kami tunggu pernyataan resmi dari pemerintah. Itu yang dia katakan. Terima kasih. Saya tanyakan kepada salah satu pemimpin mereka, dan memang ia memberikan kesempatan saya untuk wawancara. Ia katakan, silahkan Anda tanya apa saja, saya akan jawab. Saya tanya, seberapa besar pasukan Anda? Pasukan jihad Anda, Mujahidin. Ia katakan, Anda tahu berapa banyak pasukan Amerika? Saya katakan, tidak. Ia bilang, kami lebih besar, jauh lebih besar dari pasukan Amerika. Kami hanya kalah dalam persenjataan. Kemudian saya tanya, Anda bekerja dengan siapa? Apakah Anda bekerja untuk Al-Qaeda? Apakah Anda bekerja untuk Saddam Hussein? Jawaban dia adalah, kami tidak bekerja untuk Al-Qaeda, walaupun kami saling membantu. Dan kami, sebagian besar adalah tentara-tentara Saddam Hussein, mantan-mantan tentara ketika Saddam Hussein masih berkuasa. Tapi kami tidak bekerja untuk Saddam Hussein, kami bekerja untuk keyakinan Islam. Tidak lama kemudian, dia keluar. Pemimpin-pemimpin dari kelompok yang menyandera kami adalah orang-orang yang nampaknya cukup intelektual, cukup pintar. Mereka irit dengan bahasa ataupun ucapan mereka. Mereka hanya mengatakan, oke ini akan ada selanjutnya, besok semua akan kami urus. Jadi hari kedua itu sudah ada suplai heater untuk memanas. Kemudian ada lampu teplok, lampu minyak. Kemudian makanan sudah mulai ada dikirim. Itu waktu itu dikirim kebab. Kemudian sudah ada hubus. Nah disitu sudah mulai nanya nama dan sebagainya. Interaksi malam itu sudah mulai cair. Nanya nama siapa, namanya siapa dan sebagainya. Dan disitu mulai awal interaksi sudah mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Dia panggil saya abud. Karena dalam bahasa Arab lebih enak kalau budi itu abud. Masa ingat istri saya dan anak saya. Saya bilang sama Pak Ibrahim. Pak saya boleh ambil foto saya yang ada disitu. Terus diterjemahkan dalam bahasa Arab. Langsung ambil. Langsung saya tunjukkan ke ketiga orang itu. Eh kedua orang yang jaga. Saya tunjukkan. Ini istri saya. Aku coba membantu membersihkan beberapa di sampah yang ada di sekitar disitu. Kebiasaan di ruang itu ada agak apa namanya. Agak kotor. Jadi aku coba beresin satu-satu persatu. Aku comot-comot kemasukin tintas plastik. Dan itu yang akhirnya saya dapat stempel baru lagi. Jadi selain nama abud. Saya didapat stempel mother. Iya. Pene ini. Kalau minum biar bersih gelasnya. Kamera-kamera. Abud. Mutia. Foto-foto. Perasaan pada saat pengambilan gambar. Itu itulah harapan-harapan saya secepatnya untuk diambil gambar. Sampai sempat saya ngomong sama Mutia. Mut kita kan punya kamera. Kasih aja. Kasih min. Pinjemin aja. Yang penting gambar kita supaya cepat terkirim dan konfirmasi cepat diterima oleh kita. Mencoba lewat Ibrahim kalau tidak salah ditawarkan melalui penjaganya. Tidak mau. Karena dia punya kameramen khusus. Kira-kira-kira gitu. Jadi pengambilan gambar itu terjadi hari Kamis, hari ketiga. Dan ketika kira-kira siang hari sesudah lohor. Ada janji kalau misalnya setelah pengambilan gambar, urusan sudah selesai. Itu janji ROIS dari mereka di hari kedua. Kami berusaha menunjukkan kami tegar, kami kuat, dan kami dalam keadaan sehat. Ini sebenarnya pesan yang ingin kami sampaikan kepada keluarga, kepada teman-teman Metro TV, kepada negara. Bahwa tolong jangan terlalu khawatir dengan kami, kami masih kuat, kami masih tegar. Di saat pemotretan, di saat pemotretan ada ROIS yang sama dan juga ada tim yang lebih besar. Menurut saya cukup profesional, orang ini menurut saya sangat profesional. Karena dia mencoba mencari background yang bagus. Terus, kamu di sini, habis itu pindah lagi. Kamu di sini, kamu pindah lagi. Jadi berpindah-pindah untuk mencari background yang posisi yang pas. Terus, Bismillahirrahmanirrahim. Mujahidin dan... Terus, gitu lah kira-kira. Karena bahasa Arab saya nggak lancar banget. Bismillahirrahmanirrahim. selamat menikmati 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 dan di Jakarta selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati kami menikmati menikmati selamat 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 menikmati jadi dari pembicaraan yang di di namanya diterima oleh Pak Ibrahim karena itu nggak ditranslate ke kita kalau nggak salah waktu itu jadi hanya dari perbincangan mereka dengan Bahasa Arab dan Bahasa Arab dan ngomong sama Ibrahim bahwa secara otomatis sebetulnya kalau setelah Setelah dapat reaksi dari Presiden dan reaksi itu dianggap baik atau menguntungkan di pihak mereka Atau istilahnya dalam arti tuntutan yang dikonfirmasi dari Presiden terhadap keberadaan kita sudah terjawab Itu sudah dianggap kita bebas Lagi-lagi setelah hari Sabtu kami tahu bahwa sudah ada pernyataan Presiden Para penjaga yang menjaga kami ini memberi informasi kecil-kecil kepada kami Yang seharusnya mungkin tidak kami ketahui dia mengatakan sudah-sudah sabar Besok sepertinya akan ada kameramen yang datang mengambil gambar lagi setelah itu kamu bebas Tetapi memang waktu itu tidak otomatis kita dibebaskan Jadi waktu itu sempat dalam waktu dekat kita akan bebasin Itu hari Sabtu dia mengatakan hari Minggu Hari Minggu ahad akan ada kameramen datang dan kalian diambil lagi Habis itu kalian kami jamin akan bebas Seperti itu jadi kami memang sudah tahu dari hari Sabtu bahwa Oh akan ada pengambilan gambar lagi di hari Minggu Ada informasi bahwa ngomong sama Pak Ibrahim bahwa kita akan ada pemotretan yang kedua Ketiga bukan pemotretan pengambilan gambar yang kedua Perdebatan yang bisa dikatakan cukup senit antara saya dengan salah satu pemimpin Ketika itu sudah hari kelima kesabaran saya sudah saya jelaskan Kesabaran saya sudah sampai sini karena mereka sudah janji akan melepaskan tapi tidak melepaskan Janji lagi tapi tidak melepaskan dan akhirnya hari kelima saya bilang apa yang kalian mau Dan dia sudah berjanji setelah Presiden membuat speech menerangkan siapa kalian Saya janji kalian akan segera dilepaskan Jadi ketika ada pernyataan Presiden bahwa siapa menerangkan siapa kami dan sebagainya kami yakin kami segera dibebaskan Tapi karena yang diajak diskusi itu levelnya lebih rendah dari ROAS yang bukan yang ROAS yang tertinggi Akhirnya udahlah buntu itu Dan akhirnya ketika hari Sabtu ada pernyataan Presiden Dia pun juga sudah yakin akan membebaskan kami Kami pun sudah yakin bahwa oke inilah pembebasan kami Minggu sekitar jam 2 Satu rumpungan ROAS dan semua pimpinan datang Kemudian melakukan pengambilan gambar pelepasan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wabad Fali amrin maa istad'ar ribata fi kulubi baadil ukhwati fi jaisyil mujahidin Jadi pemimpin-pemimpin itu datang semua Dan kelihatan sekali orang-orang ini bahkan dari pemotretan pertama lebih banyak Dan kelihatan orang-orang ini pintar-pintar, bersih-bersih Dan betul-betul alim ulama Nah pengambilan gambar pelepasan ini juga Tidak jauh beda dengan proses pengambilan gambar pada saat pengambilan yang pertama Jadi ada pergantian posisi, pencarian posisi background dan sebagainya itu diberhitungkan banget Kemudian gambar apa yang, adakan ada pergantian apa yang dibutuhkan Saya sebenarnya agak kikuk sebagai wanita satu-satunya di situ Bagaimana harus bersikap Bukan karena takut atau bukan karena Apa ya Khawatir dengan mereka Atau khawatir dengan keselamatan saya Tidak, tapi lebih banyak perasaan saya ketika pemotretan Atau pengambilan gambar Pembebasan adalah Saya merasa kikuk ini harus bagaimana Bahkan mereka pun mengingatkan Sempat mengingatkan Mungkin nanti ketika mengambil Apa namanya Al-Quran Tolong jangan sampai tersentuh Tangan yang memberikan Saya lihat dari jauh ada tiga Al-Quran Dijajirin gitu di jarak lima meter saya berdiri Kemudian juga ada Ada pelengkapan yang lain Tasbih dan siwa Kemudian ada satu lagi Mungkin dalam persepsi saya itu akan dikasihkan Pak Ibrahim Dan buat saya sangat sulit memasangkan kudung Sambil memegang Barang-barang ini yang tentunya Tidak boleh jatuh Karena ini adalah Al-Quran Kemudian itu juga sempat mau membantu saya Kemudian dia sepertinya terpikir Aduh gak boleh sampai pegang muti Nanti dikatakan haram gitu Jadi akhirnya ya begitulah adanya Karena keterbatasan Dikat sampai situ Barang-barang yang mereka kasih ke kami Itu katanya dari Mekah Karena ada salah satu yang Baru pulang haji Jadi biasanya orang ke Mekah itu memang membawa Al-Quran Membawa tasbih Membawa ya kudung sebagai untuk perempuannya Dan siwak Karena siwak ini hanya ada di Mekah Dan akhirnya memang Apa ya Salah satu benda yang membuat kami akhirnya berteman Karena satu siwak panjang itu kita potong-potong Kita bagi-bagi Dan akhirnya semua sambil ngobrol Sambil membersihkan gigi Begitu Sambil membersihkan gigi Ambil Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Memang malam itu atau tepat setelah pengambilan gambar adalah masa-masa yang menegangkan. Karena kami bisa dengar sendiri bagaimana bunyi-bunyi senjata berat. Bukan hanya senjata-senjata tembakan-tembakan saja, tapi senjata-senjata berat. Jadi ketika salah satu pemimpin mengatakan mungkin tidak aman pulang hari ini, kami mengatakan mungkin juga tidak aman tinggal di sini malam ini. Yang ngobrol sana-senjata, akhirnya muncullah pengumuman itu bahwa hari ini diputuskan Anda bebas. Kamu sudah bebas. Kamu yang menentukan kamu mau pulang sore ini juga atau pulang besok pagi. Aku bilang, Mutia, ini kesempatan awal dan kita harus gunakan. Selama memberikan kesempatan kita harus pakai. Saya nggak mau lagi nanti dia mengulur-ngulur waktu dengan alasan yang nggak masuk akal. Atau memang betul-betul ada alasan yang urgent. Akhirnya kita tertahan tiga hari, empat hari, bahkan seminggu. Dan akhirnya pulang besok itu sebetulnya atas persetujuan atau keputusan saya dan Budianto dan bukan para pemimpin itu. Akhirnya semangat semua. Saya dengan Mutia sudah bersemangat, kemas-kemasin, kemas-kemasin, kemasin semua. Tetapi pada proses pengemasan dan sebagainya, ternyata ada masalah. Mereka punya kameramen sendiri, profesional kameramen, yang harus meliput perang-perang mereka juga. Jadi karena saat itu terjadi pertempuran dasyat antara pasukan koalisi dengan Mujahidin di Ramadi, mereka tidak bisa meninggalkan perang dan harus menunggu perang usai baru bisa mengambil gambar kami. Jadi ketika mengambil gambar kami itu sudah sangat sore dan memang tidak ada yang berani perjalanan panjang dari Ramadi ke perbatasan di sore hari itu jarang sekali ada yang melakukan perjalanan seperti itu. Terus Pak Ibrahim bilang, udahlah berangkat besok. Menurut saya itu lebih aman bagi saya dan kita. Akhirnya kami tetap di gua, walaupun saya dan Bu Dianto sangat kecewa tidak jadi pulang hari itu. Kami sudah siap dengan koper, sudah tinggal mengangkat koper masuk ke mobil. Ketika salah satu pemimpin mengatakan, kamu pikirkan lagi mungkin tidak wise untuk berangkat malam ini. Dan akhirnya kita putuskan, oke besok. Nah pada akhirnya kita terus ngambek gitu loh. Jadi Mujah tidur, aku tidur. Jadi tidur sore tidak ada komunikasi dengan Pak Ibrahim. Jadi kami hanya meringkuk di dalam selimut, tidak mau bicara kepada siapapun. Karena perasaan kami sudah betul-betul pengen keluar dari gua ini. Terus pada menjelang setengah tujuh dan sebagainya, marah Pak Ibrahim. Mutia, don't sleep earlier. Nah, akhirnya kita bangun. Bangun, kebetulan di situ juga makan malam sudah ada. Makan bersama, bersama, bersama. Nah, disitulah cair lagi. Nah, cair. Jadi kita dengan Pak Ibrahim juga clear. Kemudian dengan apa namanya? Mutia juga punya, sudah suasana sudah mulai cair lagi. Dan ketika baru satu kebab kami makan, ada mobil yang datang merapat. Ternyata tiba-tiba ada informasi kita harus cabut, mendadak. Dan itulah saat-saat yang paling menegangkan. Jadi ternyata ada informasi, ada pergerakan pasukan infanteri sekitar 10 menit lagi atau 5 menit lagi sudah akan mencapai tempat di mana kita disekap. Jadi meminta kami segera keluar, segera keluar. Kami bisa lihat urgensinya dari muka-muka mereka yang tegang. Dan akhirnya semua angkut, semua barang. Langsung, ayo angkutin. Cepat, 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 cepat. Bidah. Akhirnya kita pindahin semua itu barang itu masukin. Udah kamera itu masukin di bagasi. Blok, 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 dijejer, jadi semua buru-buru. Saya Mutia, kemudian Pak Ibrahim. Dua pengawal, satu sopir, jadi enam. Satu sedan itu diisi enam. Dan mobil langsung dijalankan begitu kencang. Apa namanya, tanpa lampu. Karena udah mulai sore ini, sudah mulai maghrib. Karena khawatir kalau nyala lampu, kelihatan dari pergerakan pasukan yang mendekat posisi kita disekap. Jadi kita panik semua itu. Saya baca sahajat lagi, sahajat lagi. Udah, baca sahajat lagi. Jadi semua berdoa, gak tahu Mutia, apa berdoa atau enggak. Pokoknya yang penting aku baca. Itu Allah, ilah, 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 ilah. Baca, Tuhan, mohon terus. Doa itu aja. Baru saya melihat, Mujahidin-Mujahidin itu adalah orang-orang yang tenang. Tapi saat itu saya melihat mereka tegang. Oh, berjalan, semua panik gitu. Wah, belak, belak, belak. Kalau sempat salah jalan, balik lagi. Salah jalan. Jadi karena gelap kan, gak berani nyalain lampu gitu. Karena sudah sore, gak berani nyalain lampu. Hari minggu itu posisinya. Hari minggu malam. Kami tidak ditutup, tapi kami juga tidak bisa melihat banyak karena hari sudah sangat larut. Jadi memang yang kami lihat, hanyalah pasir-pasir-pasir begitu saja. Karena hanya ada penerangan dari bulan dan bintang. Sudah berjalan, mobil terseok-seok karena terlalu beban berat. Akhirnya tetap membawa tuh, buah! Bintang, gitu. Panik semua. Berhenti. Ada apa ini? Bukan pecah atau apa, apa, Tuhan? Karena suara langsung greg-greg-greg-greg-greg-greg-greg-greg-greg-greg-greg-greg-greg-greg. Gawat nih. Dalam hati saya, wah ini kalau, kalau berhenti dengan jalan, gawat ini. Udah. Terus saja, terus itu. Akhirnya dipaksain jalan-jalan, 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 sampailah ke satu desa. Tapi, se-separoh berjalan, sudah berani nyalain lampu. Mata kami ditutup dan akhirnya langsung dimasukkan ke dalam sebuah ruangan. Tapi itu bukan lagi gua, itu adalah bagian dari sebuah rumah. Tapi kami tidak melihat apapun. Dan kita disuruh tinggal di situ, kemudian barang-barang udah ditinggal di mobil. Jadi kita tinggal di situ, udah dikasih selimut layaknya seorang tamu. Terus yaudah, kita nunggu di situ, kita free, nunggu besok berangkat. Rumah tersebut cukup besar. Kita di situ, minum teh biasa. Kami tidak bisa mengatakan mewah karena kami tidak masuk ke bagian dalam rumah. Kami hanya dalam sebuah ruangan di luar rumah, tapi ruangan tersebut cukup besar. Kemudian, yaudah ngobrol aja. Saling ambil posisi masing-masing, mutia tidur di sana sudah siap. Sudah ada alasnya dan selimutnya tebal-tebal. Dan di situlah tidur paling nyenyak setelah dari tempat yang kita itu. Pendatangan Muki Hafif dan Budianto ini disambut dengan cita-cita, tak hanya oleh berbagai kalangan masyarakat Indonesia, tapi juga oleh bermanfaat yang seluruh karyawan dan mediatur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!